Terima kasih. And that is for us very important to show that after the six matches, our attack will be much stronger, much sharper, and that we can continue the good run, but now make the draws a win. And if we are in the lead, to stay in the lead, because that is what we have encountered now in the first six matches. And now we start the next five matches, so we got new targets, and the players of course looking forward to play the leaders in the league now. Yeah, pertandingan tentunya yang sangat menarik ya, di awal sesion kedua, di pertandingan pertama, buat kita antara Bayangkara, Dan kita sudah mencoba di pertandingan pertama, di sesion pertama, dengan memperbaiki beberapa hal yang menjadi pekerjaan kita, terutama ketika kita melakukan attacking. Dan mudah-mudahan kita bisa memenuhi target di sesion kedua, dimulai dari pertandingan pertama, lawan Bayangkara. Kita menjadi lebih tajam lagi, kita menjadi lebih kuat lagi, terutama ketika dalam penyerangan. Tentunya ini sangat penting buat kita. Untuk Sephardi, gimana? Sephardi, dari sisi pemain persiapan menghadapi laga pelawan Bayangkara besok malam? Ya, kondisi pemain baik semua insyaallah. Dan pemain sudah siap untuk bermain besok malam. Dan siapapun yang bermain, siapapun yang dipercayakan oleh pelatih, bisa memberikan determinasi yang bagus untuk besok malam. Terima kasih, Mas Fardy. Ini, Coach, ada pertanyaan, Coach, dari Irfan Suban dari Pikiran Rakyat. Coach Robek, will you free play from first minute or in substitution? Apakah Ki Fikah Tilan akan bermain dari main pertama atau bermain sebagai pemain pengganti? Pertanyaan dari Pikiran Rakyat, Mas Fardy, Suban. We will see, Victor just joined the team. Jeffrey, we will test today again. We had a session this morning and we have still a training session in the afternoon, but he is definitely not a starter. Ya, Jeffrey, masih kita pantau. Dan pagi ini kita buat latihan kembali dengan melakukan tes buat Jeffrey. Tapi bisa saya pastikan ya bahwa Jeffrey tidak akan bermain sejak di menit pertama. But then again, like I said, we got one more training session. And if he's doing well, he might start tomorrow. Dan kita masih punya satu kali latihan di sore ini sebelum match besok. Kita akan lihat lagi bagaimana kondisinya. Kalau segala sesuatunya bisa, oke buat dia. Tentunya kita juga bisa memasukkan dia di starting line up yang pertama. Coach, apakah Anda tertekan menghadapi seri kedua ini, mengingat sebelumnya mendapat kritikan dari Bogota? No, that one I will not comment on. That is my focus is on the team, nothing else. So that one you will never get a comment from me. Untuk mengenai hal itu, saya tidak akan komen. Karena buat saya yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan tim ini supaya lebih baik lagi. Manajemen memberikan peringatan untuk seri kedua ini. Apakah sanggup untuk memenuhinya? When did the management give a warning? Like I said, I don't comment because I have not seen any warning. If it is the coach Rene, I don't know the guy. Untuk party, besok bakal bertemu rekan lama Ezekiel. Menurut Bang Parti sendiri, bagaimana melihat kekuatan Ezekiel dan bagaimana mengantisipasi Ezekiel? Ya, Ezekiel striker yang bagus, yang kuat. Apalagi dia sekarang di jajaran top score tentunya. Habis kita perhatikan untuk pertandingan besok. Karena kita tahu sedikit banyak kualitas Ezekiel. Tentunya tujuan kita bermain sebab bola. Supaya kita bisa memenuhi hasil yang maksimal. Dan hasil yang maksimal itu dengan mendapatkan nilai 3 poin. Dan itu yang akan kita kejar. Oke, begitu. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Pati. Terima kasih Coach Yaya. Sukses untuk pertandingan besok. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.